Segini banyak rudal meteor yang bisa dibawa jet tempur KF-21 Boramai varian paling ambisius. Tidak ada angin tidak ada hujan, sebuah media asing menyeroti ambisi Korea Selatan terhadap mega proyek KF-21 Boramai. Karena menurut kabar terbaru, Korea Selatan tengah mempersiapkan untuk membangun 3 varian berbeda dari KF-21 Boramai. Jet tempur modern Korea Selatan KF-21 Boramai akan dibentuk untuk 3 varian berbeda, yaitu Ea, X, dan Sa, jelas alert 5 dalam artikel berjudul South Korea Unvails Diverse Variants for KF-21 Boramai Fighter, 21 Juni 2024. 3 varian ini dibuat dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan Korea Selatan, dan membuka potensi ekspor. Yang mencuri perhatian adalah KF-21X, merupakan versi yang paling ambisius ketimbang dua saudaranya yang lain. KF-21X adalah varian yang dibangun dengan membawa ciri jet tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman. Versi ini akan dilengkapi ruang penyimpanan senjata internal untuk mencapai karakteristik siluman yang sebenarnya. Alert 5 pun menjelaskan berapa rudal yang bisa dibawa di ruang penyimpanan itu. KF-21X diharap dapat menampung 4 rudal udara ke udara jarak jauh Meteor atau 8 rudal yang lebih kecil, pungkasnya. Meteor mungkin menjadi salah satu persenjataan utama untuk jet tempur KF-21 Boramai. Karena sudah beberapa kali jet tempur modern ini melakukan uji coba menggunakan rudal asal Eropa itu. Seperti pada pertengahan 2022 lalu, kali pertama prototipe KF-21 Boramai dipasangkan dengan rudal Meteor. KF-21 Boramai mampu membawa rudal udara ke udara Meteor. Rudal ini mampu menyerang musuh dengan 4 kali kecepatan suara, Beber Igneus, 20 Juli 2022. Lalu pada 8 Mei lalu, KF-21 Boramai untuk pertama kalinya melakukan uji tembak menggunakan rudal yang sama. Menurut keterangan administrasi program akuisisi pertahanan SOL, DAPA, KF-21 Boramai sukses menyasar target tak berawak sejauh 87 km menggunakan rudal tersebut. Selebihnya, Meteor adalah salah satu rudal mematikan besutan pabrikan senjata raksasa Eropa MBDA System. Ada beberapa alasan mengapa Meteor dianggap sebagai salah satu rudal mematikan. Rudal Meteor dirancang oleh negara-negara yang sudah terbiasa membuat persenjataan modern, sebut saja Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Swedia. Bersama-sama semua negara itu berkolaborasi mengumpulkan sumber daya, teknologi, dan keahlian membangun rudal tersebut, jelas Eurasian Times pada 24 Januari 2024. Alasan kedua terdapat pada rudal itu sendiri, Meteor Sarat akan teknologi canggih di dalamnya. Rudal Meteor dapat mengubah targetnya meski sudah diluncurkan. Semua itu berkat penggabungan sistem komunikasi dataling dua arah, memungkinkan pilot bahkan pihak ketiga seperti Komando Darat untuk mengubah target meski rudal sudah diluncurkan. Dataling dua arah ini juga memberikan informasi lebih kepada pilot setelah menembakkan rudalnya. Apakah dia perlu menembakkan rudal lagi, pergi, atau mencari target yang lain? Rudal ini juga dirancang untuk mengeksekusi berbagai sasaran, seperti jet tempur, drone, rudal jelajah pada jarak yang sangat jauh di tengah kondisi perang yang kompleks. NBDA mengklaim bahwa target yang terkunci di bawah 60 km tidak mungkin untuk lolos dari rudal tersebut. Kemungkinan hit itu berkat mesin ramjet yang memberikan dorongan terus-menerus pada rudal ini sampai mencapai targetnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!